Vaksinasi hewan ternak yang sakit karena PMK belum jelas kapan dilakukan. Ditemui di kantornya, Kepala Disnakan Magetan enggan berkomentar soal vaksinasi bagi hewan ternak. Jumlah hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku terus meluas. Setiap hari ada penambahan kasus penyakit yang kebanyakan menyerang hewan ternak sapi tersebut. Data terbaru dari Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku sebanyak 1.827 ekor ternak yang didominasi sapi. Terbanyak di Kecamatan Poncol Magetan yang mencapai 500 lebih ekor sapi yang terjangkit PMK. Terlebih di Desa Janggan, Kecamatan Poncol yang rata-rata setiap warga memiliki ternak sapi. Kepala Disnakan Magetan, Dr. Hewan Nurharyani tidak mau berkomentar soal penyebaran wabah PMK yang begitu masif di Magetan. Orang nomor satu di Disnakan juga tidak mau berkomentar soal rencana vaksinasi bagi sapi yang sakit karena PMK. Ia masih rapat bersama pegawai di Disnakan.